Peralih informasi lainnya pemirsa warga dari rumah tangga miskin di Kabupaten Cianjur terpaksa membawa pulang jenazah bayinya dari RSUD Cianjur dan menggunakan motor untuk dimakamkan lantaran tidak mempunyai biaya untuk membayar mobil ambulan Kejadian ini pun menjadi viral di media sosial Seperti inilah kondisi keluarga Asep Iskandar dan Siti Nurohmah warga kampung Cikamasan Desa Hegar Sari Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Keluarga dari rumah tangga miskin tersebut viral di media sosial karena membawa pulang anak pertamanya yang baru lahir meninggal dunia di RSUD Cianjur Sang istri Siti Nurohmah Kini kondisinya masih lemas dan terus teringat kepada anak pertamanya yang meninggal dunia saat baru lahir Sedangkan sang suami Asep Iskandar tak menyangka perlakuan pihak rumah sakit umum daerah Cianjur kepada anaknya yang sudah meninggal dunia dan harus membawa pulang dengan menggunakan sepeda motor Menurut keterangan Asep Iskandar sebelum anaknya lahir sang istri sempat dirujuk ke RSUD Cianjur dari Puskesma Sindang Barang dengan menggunakan jam persal namun setelah anaknya lahir dan meninggal dunia dirinya mengaku tidak mempunyai uang untuk membawa anaknya pulang dari ruang jenazah Dirinya kemudian meminjam motor milik temannya namun di pertengahan jalan tepat di jalan Nagrek Asep mampir ke rumah temannya karena Tatega melihat Asep membawa jenazah bayinya dengan sepeda motor lalu temannya mengantar Asep menggunakan mobil untuk sampai ke rumahnya di Sindang Barang yang jaraknya 4 jam perjalanan nah ceritanya gimana sih bisa dibawa pakai motor itu gimana ceritanya awalnya sih kan udah meninggal dibawa ke ruang jenazah kan ya Pak ya kata petugas ruang jenazah kapan dibawa pulang kata saya ntar undingan dulu kata keluarga harus malam ini bawa pulang kan kata petugas ruang jenazah itu sekarang mau dibawa pulang ya iya kata saya punya kendaraan apa buru-buru punya kendaraan saya juga motor juga ada pinjem yaudah motornya bawa sini katanya mau dibikin surat pengantar kan ya surat jalan surat jalan ya gak nawarin itu untuk kendaraan ambulan enggak sementara itu pihak rumah sakit umum Canjur tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan pasalnya pihak RSUD sudah memberikan klarifikasi di media sosial Instagram terkait kejadian tersebut pihak RSUD sudah menyarankan kepada keluarga untuk menggunakan mobil ambulan yang ada di kamar jenazah namun pihak keluarga lebih memilih menggunakan kendaraan yang ada Heri Setiawan, Badung TV terima kasih telah menonton!